Kitab Bilangan, Pasal 10 Isyarat dengan bunyi trompet Lalu firman Tuhan kepada Musa Buatlah dua trompet dari perak tempaan untuk memanggil orang-orang agar berkumpul dan untuk memberikan isyarat membongkar kemah Apabila kedua trompet itu ditiup semua orang harus berkumpul di hadapanmu di pintu kemah pertemuan Tetapi apabila hanya satu trompet saja yang ditiup maka hanya para pemimpin dan para kepala pasukan Israel yang harus berkumpul di hadapanmu Perlu ada tanda bunyi yang berlainan untuk membeda-bedakan isyarat panggilan berkumpul isyarat membongkar kemah dan isyarat untuk berangkat Apabila isyarat pertama untuk berangkat dibunyikan maka pasukan suku-suku yang berkemah di sebelah timur kemah pertemuan harus berangkat terlebih dahulu Dan apabila isyarat kedua dibunyikan maka pasukan suku-suku di sebelah selatan kemah pertemuan harus berangkat Hanya para imamlah yaitu putra-putra Harun yang diizinkan untuk meniup trompet-trompet itu Peraturan ini tetap dan harus ditaati turun-temurun Apabila kamu sekalian tiba di negeri perjanjian dan berperang melawan musuh-musuh yang mendesak kamu Tuhan Allahmu akan mendengar kamu dan akan menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu Bila kamu meniup trompet tanda bahaya Tiuplah trompet-trompet itu juga pada waktu bersuka cita pada perayaan-perayaan tahunan dan pada permulaan setiap bulan ketika mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian Maka Allah akan ingat janjinya kepadamu Karena akulah, Yahweh, Tuhan Allahmu Orang Israel meninggalkan Gunung Sinai Awan itu naik dari Kemah Suci pada hari ke-20 bulan ke-2 pada tahun ke-2 sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir Maka bangsa Israel pun meninggalkan Padanggurun Sinai dan mengikuti Allah sampai awan itu berhenti di Padanggurun Paran Itulah perjalanan mereka yang pertama sesudah mereka menerima petunjuk-petunjuk Allah melalui Musa mengenai perjalanan Yang berjalan paling depan dalam barisan itu ialah pasukan suku Yehuda dengan benderanya di bawah pimpinan Nahason Putra Aminadab Sesudah itu berangkatlah pasukan suku Isakhar di bawah pimpinan Netaneel Putra Zu'ar dan pasukan suku Zebulon di bawah pimpinan Eliab Putra Helon Kemah Suci dibongkar dan rombongan Bani Gerson dan Bani Merari dari suku Lewi berangkat mengikuti barisan itu sambil memanggul Kemah Suci di atas pundak mereka Kemudian tampak bendera suku Ruben dengan Elizur Putra Sedeur sebagai pemimpin pasukan Lalu menyusul pasukan suku Simeon di bawah pimpinan Selumiel Putra Zurishadai dan pasukan suku Gad di bawah pimpinan Eliasaf Putra Rehuel Sesudah itu rombongan suku Kehat berangkat dengan membawa barang-barang tempat kudus Kemah Suci itu sudah didirikan di tempat yang baru pada waktu mereka tiba Rombongan berikutnya adalah pasukan suku Efraim dengan benderanya di bawah pimpinan Elisama Putra Amihud dan pasukan suku Manashe yang dipimpin oleh Gamaliel Putra Bedazur Lalu pasukan suku Benyamin yang dipimpin oleh Abidan Putra Gideoni Yang terakhir ialah seluruh pasukan yang berada di bawah naungan bendera suku Dan yang dipimpin oleh Ahiezer Putra Amishadai Pasukan suku Asher yang dipimpin oleh Pagiel Putra Okhran dan pasukan suku Naftali yang dipimpin oleh Ahira Putra Enan Demikianlah urutan rombongan bangsa Israel dalam perjalanan mereka menurut pasukan-pasukannya Pada suatu hari Musa berkata kepada Hobab, iparnya Putra Rehuel, orang Median Sekarang kami sedang menuju ke negeri perjanjian Ikutlah dengan kami dan kami akan berbuat baik terhadap engkau karena Tuhan sudah menjanjikan perkara-perkara yang baik kepada Israel Tetapi iparnya menjawab Tidak, aku harus kembali ke negeriku dan kepada sanak saudaraku Tinggallah dengan kami, Musa memohon Karena engkau tahu jalan-jalan di Padanggurun dan akan merupakan bantuan yang besar bagi kami Kalau engkau ikut dengan kami, engkau akan turut menerima bagian segala sesuatu yang baik yang dilakukan Tuhan bagi kami Sesudah meninggalkan Gunung Sinai itu, mereka berjalan selama tiga hari dengan tabut perjanjian Tuhan di depan barisan untuk memilih sebuah tempat perhentian Waktu itu siang hari dan awan Tuhan ada di atas mereka sementara mereka mulai berjalan Pada saat tabut perjanjian Tuhan itu berangkat, Musa berseru Bangkitlah ya Tuhan dan cerai beraikan musuh-musuhmu Biarlah mereka lari dari hadapanmu Pada saat tabut perjanjian Tuhan itu diturunkan ke tanah Musa berkata Kembalilah ya Tuhan kepada bangsa Israel yang berjuta-juta ini Terima kasih telah menonton!